Intro Saya Silviana Murni, Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saat ini memang saya mendapat tugas sebagai deputi, sebagaimana kita ketahui bahwa deputi gubernur adalah membantu gubernur memberikan masukan-masukan, baik diminta ataupun tidak diminta, menjelaskan bidang saya adalah budaya dan pariwisata. Nah saat ini banyak hal yang ada di DKI Jakarta, di lima wilayah kota dan juga di Kabupaten Pulau Seribu yang pas sekali buat Jakarta menjadi sebuah destinasi wisata. Nah sekaligus juga banyak tempat-tempat yang memang bagus sekali bisa dijadikan semacam heritage, bagaimana ini dijadikan cagar budaya, sekaligus juga adalah pelestarian cagar budaya itu sendiri. Jadi betul-betul Jakarta ini punya tempat-tempat yang potensial untuk dijadikan destinasi wisata. Kalau saya lihat yang pertama yang perlu diperbaiki ya tentu saja ya, ada semacam passion dari semua orang bahwa Jakarta ini punya sisi-sisi yang bisa diangkat, banyak sekali yang bisa diangkat, potensi sekali. Apa yang perlu diperbaiki? Satu kualitas SDM-nya. SDM-nya itu satu harus menguasai tentang lokasi-lokasi yang menjadi apa itu cagar budaya, apa ini yang bisa menjadikan destinasi. Nah di samping itu apalagi yang perlu diperbaiki? Akses menuju ke tempat wisata itu sendiri. Infrastrukturnya. Nah kemudian bagaimana setiap warga juga menjaga bahwa ini adalah sebuah destinasi yang mempunyai value added, yang mempunyai nilai tambah buat si warga itu. Kalau dia memanfaatkan menjadi sebuah nilai tambah, saya yakin bukan saja bermanfaat untuk Jakarta, untuk Indonesia, tetapi untuk masyarakat sekitar. Karena itu local working group dari berbagai tempat yang potensial. Nah inilah yang barangkali kita perlu sama-sama sepakat agar kita pemerintah provinsi, baik artinya pemerintah pusat dan provinsi, masyarakat dan swasta ini harus menjadi tiga pilar yang bisa menjadi sebuah sinergisitas untuk membangun wisata dan budaya di Jakarta. Jakarta sebagaimana visinya adalah berorientasi kepada kepentingan publik, ya tentu saja setiap potensi yang ada di Jakarta tentu orientasinya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat ini bisa maju, bisa terbangun, dan kemudian juga lapangan kerja bisa terbuka, kemudian SDM-nya bisa berkualitas, semua potensi ada di sini. Kita tidak punya sumber daya alam, tetapi sumber daya manusianya luar biasa. Selamat ulang tahun kota Jakarta ke-487. Jakarta milik kita, Jakarta pasti maju. Ok. selamat menikmati selamat menikmati